Bertempat di kantor TVRI Stasiun Jambi, kemarin Kepala BPN Moro Jambi Ahmad Al-Kawasar menyerahkan sertifikat tanah kepada Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono. Sertifikasi tanah tersebut merupakan tindak lanjut usai penyerahan sertifikat tanah secara simbolis dari Bupati Moro Jambi ke Direktur Umum LPP TVRI. Kepala BPN Moro Jambi Ahmad Al-Kawasar mengatakan, sertifikat tanah merupakan bukti yang kuat dan autentik untuk menunjukkan kepemilikan suatu lahan. Proses pembuatan sertifikat tanah itu telah melalui beberapa tahapan, mulai pelimpahan dari Pemkap Moro Jambi ke TVRI Stasiun Jambi, sementara untuk proses pensertifikatan tanah itu telah dilakukan pengukuran, pengecekan surat menyerat, pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat tanah hak milik. Ahmad Al-Kawasar berharap melalui penyerahan sertifikat itu TVRI Stasiun Jambi dapat memanfaatkan dan mengamankan aset yang telah dihibahkan oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Untuk proses pembuatan sertifikat ini memang sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari pelimpahan dari Pemkap Kabupaten Moro Jambi ke kantor BPTI Jambi. Untuk proses ini sudah kita lakukan, mulai dari pengukuran, pengecekan surat menyerat, sehingga pada hari ini sudah dapat kita selesaikan petifikat dan Alhamdulillah pada hari ini sudah kita selesaikan juga dan selesaikan ke TVRI. Kepala TVRI Stasiun Jambi Radin Sarjono berterima kasih kepada semua pihak yang telah memudahkan proses hibah tanah dari Pemkap Moro Jambi ke TVRI Stasiun Jambi. Tanah yang terletak di jalan lintas Moro Jambi Batanghari, kilometer 22, kurangan bijuan itu akan dimanfaatkan untuk studio alam. Alhamdulillah pada hari ini sudah diterima sertifikat dari BPN Moro Jambi dan kalau kita melihat luasnya memang bisa dimanfaatkan untuk TVRI dan rencana ke depan memang akan kita maksimalkan. Yang pertama untuk studio alam TVRI dan juga untuk yang pemanfaatan lain ini juga nanti mudah-mudahan ini juga nanti bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar di lokasi tersebut. Radin Sarjono menambahkan sertifikasi tanah itu bertujuan untuk menginventarisasi dan menata aset barang milik negara LPP TVRI. Yogi Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan.